Peristiwa tewasnya NA akibat dipukuli temannya di latar belakangi aksi saling ejek di antara kedua anak kelas 2 SD tersebut. Akibat perbuatannya pihak sekolah memutuskan untuk mengeluarkan pelaku dari sekolah. NA, siswa kelas 2 SD 07 Pagi, Kebayoran Lama, Utara, Jakarta Selatan, meninggal dunia setelah dipukuli oleh teman sekelasnya. Anak berusia 8 tahun ini mengalami luka pada bagian perut dan kepala. Peristiwa ini bermula saat NA sedang mengikuti lomba menggambar dan mewarnai di sekolahnya. Saat sedang lomba, ia sempat terlibat aksi saling ejek dengan teman sekelasnya, R. Diduga karena tersinggung, R pun memukuli korban hingga pingsan. Pihak sekolah kemudian langsung membawa korban ke puskesmas Kebayoran Lama untuk penanganan. Namun karena tidak sanggup menangani, korban dirujuk ke rumah sakit Fatmawati. Pada pukul 6 sore, korban kemudian dinyatakan tewas akibat pendarahan di bagian kepala. Ayah korban kemudian melaporkan peristiwa ini ke Polsek Kebayoran Lama. Pihak kepolisian langsung memproses kasus ini. Sabtu siang, dengan diantar kedua orang tuanya, R menjalani pemeriksaan di unit perempuan dan perlindungan anak Polres Jakarta Selatan. Sementara itu, pihak sekolah memutuskan akan mengambil tindakan tegas terkait peristiwa ini. Pihak sekolah memutuskan untuk mengeluarkan R dari sekolah. Berarti sekolah tidak berharapkan adanya kejadian begini terpaksa yang pelaku dikeluarkan dari sekolah. Belum sempat bicara dalam jumlah, pelaku itu pengeluarkan. Bila juga, demi nama baik dan demi kebaikan dari anak tersebut juga. Pihak kepolisian memastikan akan mengedepankan upaya penyelesaian di luar peradilan, karena pelaku masih di bawah umur. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Jakarta, Dodi Subagyo, Fahirmal, Metro TV.